Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang sudah mengaktifkan gopay letter kalian bisa install gopay karena ini masih aplikasi gopay letter nah disini langsung ada muncul saldo saya dan disini ada total yang sudah terpakai yaitu 424 ya kalian klik saja seperti itu nah disini langsung ada ya ini adalah pemakaian pay letter periode 4-10 Desember nah nanti muncul tagihannya itu sekitar tanggal 15 nah untuk tanggal ini pemakaian hanya 30.500 seperti itu untuk melihat limitnya kalian tinggal scroll saja disini langsung ada tulisan gopay letter seperti ini teman-teman kalian klik sekali ini adalah total limit yang sudah saya pakai dan limit yang tersedia di gopay letter nah tunggu saja loading nah ini limitnya 1 juta yang terpakai 640 dan sisa limitnya 359 nah untuk tagihannya biasanya akan terbit tanggal 15 jadi kalian itu setiap tanggal 15 itu usahakan siapkan yaitu uang sebesar segini biar nanti tidak terlambat ya kalian cek tagihan di sini kalau sudah ada nah ini adalah pembayaran ya tagihan saat ini nah terus tagihan berikutnya nah berarti ini ya yang akan kita bayar nanti ada kalau tanggal 15 disini udah terbit maka pembayaran biasanya itu tanggal 1 ya saat tanggal 30 sudah dibayar kalau terlambat bayar gimana Bang biasanya kalau terlambat bayar satu hari itu dendanya Rp50.000 kalau telat dendanya dua hari berarti ditambah Rp30.000 di dendanya itu sekitar Rp80.000 seperti itu kalau terlambat dua hari nah dikatakan rugi ya mungkin karena kesalahan sendiri ya teman-teman ini adalah kebijakan yang ada di goto ataupun gopay letter seperti itu kalaupun misalkan kalian langsung dilancarkan ke browser seperti ini kalian juga bisa menyatukannya dengan aplikasi Tokopedia nah kalian klik scroll saja disini ada klik gopay cicilan 0 nah seperti ini langsung kalian cek disini limit dan bayar tagihan kalian klik saja nah nanti otomatis akan muncul yaitu file letter berkerjasama dengan Tokopedia nah disini akan tertulis yang ini akan tertulis jelas disini ya jadi silahkan kalian klik saja terus ingatkan saya di WhatsApp ya dan nomor WhatsAppnya itu nomor Tokopedia ataupun nomor gojek ataupun gopay yang terdaftar seperti itu untuk rewet transaksi disini sudah ada ya untuk pertanyaan soal gopay letter kalian tinggal klik saja disini langsung ketik misalkan untuk bunganya berapa langsung kalian klik disini ya Nah disini sudah ada teman-teman untuk syarat ketentuan terbaru seperti ini ya teman-teman disini udah ada definisinya jadi kalaupun terlambat satu hari ya lumayan dendanya besar ya cara menyatukan paleter gojek Tokopedia di tutorialnya sudah ada saya buatkan yaitu di deskripsi karena kemarin banyak kasus temen-temen ya ketika kalian buka gojek gopaleter sudah aktif belum disatukan sama Tokopedia ketika kalian kelihat lainnya disini ada gopaleter ya banyak yang diblokir entah itu kena kebijakan terbaru ataupun kalian itu melanggar peraturan tentang gopaleter Nah kalau saya disini Alhamdulillah masih masih aman ya ataupun masih normal seperti itu bacaannya kalau disini ada banner seperti ini bisa cek 0% kalian klik saja ya seperti itu kalau sudah diklik nanti akan dihubungkan ke aplikasi Tokopedia langsung temen-temen ya nah ini kan loading langsung dibawakan ke Tokopedia kalau belum bersatu nanti disini ada pengisian Tokopedia ataupun pengisian pengajuan paleter ke Tokopedia nah ini sudah terhubung sama Tokopedia jadi Alhamdulillah udah lancar seperti itu ya Oke mungkin itu seringannya temen-temen beberapa bunga dengan keterlambatan ataupun cara bayar gopaleter sebelum jatuh tempo biar tidak terkena denda sebesar 50% terima kasih semoga berempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh